Selamat malam, informasi pertama di Net24. Kita awali dari baku tembak polisi dengan pelaku pencurian di Kebupaten Moro Jambi. Pelaku lari hingga ke kawasan sawah akhirnya tewas di tempat setelah kehabisan peluru. Penilah detik-detik baku tembak anggota Direkturat Reserter Kriminal Umum Polda Jambi dengan Madan Seifudin Harahap, pelaku pencurian di Kebupaten Moro Jambi. Pelaku yang mulai terdesak akhirnya berlari masuk kawasan persawahan milik warga. Pelaku yang sudah terkepung akhirnya tewas setelah kehabisan peluru, namun tak mau menyerah. Pelaku di buru setelah berhasil mencuri senjata api milik kanit reskim Polsek Pau. Pelaku yang merupakan residivus ini berpura-pura membuat laporan kema Polsek Pau di Kebupaten Suralangun Jambi. Saat kondisi lengang, ia masuk ke ruangan kanit reskim dan mengambil senjata api dan berisikan enam amunisi di ruangan tersebut. Buna proses otopsi, jenazah pelaku langsung dibawa ke rumah sakit Bayang Karajambi. Pada saat akan melakukan penangkapan, si pelaku ini ada melakukan kegiatan penembakan kepada anggota kami dengan menggunakan senjata dimaksud untuk amunisi yang ada dalam senjata habis digunakan, kemudian bisa dilumpuhkan dan saat ini pelaku meninggal dunia. Kemudian untuk pelaku ini adalah mantan NAPI untuk kasus terkotika di LP Murasabak yang awalnya. Kemudian mengingat si pelaku ini atau NAPI ini membuat ulah, kemudian dipindahkan ke Lapas, Palembang. Di Lapas, Palembang lah statusnya ini dilakukan pembebasan pusat. Jadi saat ini statusnya masih dalam pembebasan pusat. Atas kejadian ini, jajaran kepolisian daerah Jambi langsung dihimbau agar tidak lengah, terutama bagi persodil yang memegang senjata api. Dina Pratama, melaporkan untuk NET.